La ilaha illallah muhammadun rasulullah Merah takbir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian orang yang tidak tahu menahu tentang kisah Muhammad di Begum Secara gegabah telah melakukan kekeliruan besar Dengan menuduh bahwa Hazrat Mirza Gulam Ahmad al-Isalam Berambisi sekali untuk menikahinya Sehubungan dengan kasus Muhammad di Begum tersebut Hazrat Mirza Gulam Ahmad al-Isalam Menguraikan permasalahan yang sebenarnya Di dalam buku beliau yang berjudul Aina Kamalati Islam Pada halaman 555 sampai dengan 569 Yakni ada beberapa orang Dari keluarga saya Yakni Ahmad Beg Ayah dari Muhammad di Begum Yang sangat durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Berahlak buruk Dan sering berbuat jahat Penganut keyakinan batil dan pengamal bid'ah Mereka terang-terangan mengingkari akan adanya Allah Dan sering mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Bahkan dengan kelancangannya Ada yang berani menginjak-injak Al-Quran Mereka menganut adat istiadat Hindu Hazrat Mirza Gulam Ahmad al-Isalam Atas permintaan keluarganya yang lain Sering menasehati mereka Namun bukannya berhenti Malahan mereka semakin menjadi-jadi Dalam melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut Pada suatu hari Di antara keluarga mereka ada yang datang Meminta tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Hazrat Mirza Gulam Ahmad Kemudian beliau bermunajat dan berdoa kehadirat Allah ta'ala Lalu beliau mendapatkan wahyu dari Allah ta'ala Yang mana wahyu tersebut Beliau siarkan pada tanggal 20 Februari 1886 Bahwa orang-orang ini Akan mendapatkan azab dari Allah ta'ala Perempuan-perempuan dari keluarga itu akan menjadi janda Anak-anak mereka akan menjadi yatim Rumah-rumah mereka akan rusak Namun jika mereka bertobat Maka Allah akan menyelamatkan mereka itu dari kebinasaan Allah yang maha pengasih Dia menunjukkan satu jalan yang dapat Membawa mereka ke dalam rahmat Allah Yaitu mereka harus menjalin hubungan Yang lebih dekat dengan Hazrat Ahmad al-Isalam Dan bersedia menikahkan Muhammad di Begum itu dengan beliau Akan tetapi Di dalam wahyu itu dikatakan Bahwa perkawinan beliau dengan perempuan itu Sama sekali tidak akan terjadi Pada tanggal 10 Juli 1888 Hazrat Mirza Gulam Ahmad al-Isalam Yang benar-benar konsentrasi pada permasalahan ini Memperoleh wahyu yang berbunyi Bahwa mereka mendustakan tanda-tanda kami Dan dengan itu mereka memperolok-olokkan Untuk menghadapi mereka itu Cukuplah Allah bagimu Ya ini mereka akan memperoleh azab Dan perempuan itu Akan dikembalikan kepadamu Perkataan Tuhan Tidak berubah Pada tanggal 15 Juli Beliau menuliskan lagi sebuah ru'ya Yang mensyaratkan tentang kembalinya Muhammad di Begum kepada beliau Bahwa di dalam ru'ya itu Beliau melihat nenek dari Muhammad di Begum Yang di wajahnya tergambar tanda habis menangis Beliau mengatakan kepadanya Wahai perempuan Bertobatlah kamu Bertobatlah kamu Kemalangan sudah hampir tiba menimpamu Keturunanmu Dan sekaligus juga Akan menimpa keturunan mereka Seseorang akan mati tanpa daya Banyak kecaman Akan tetap muncul pada siapa yang menurutkan ucapan yang lancang Pengumuman ru'ya ini disampaikan melalui istihar Pengumuman 10 Juli 1888 Di dalam wahyu itu disebutkan Bahwa bila mereka menolak ajakan ini Dan Muhammad di Begum dinikahkan dengan orang lain Maka sejak hari pernikahannya itu Sampai tiga tahun kemudian Mereka akan kehilangan nyawa ayahnya Sedangkan suaminya akan mati juga Dua tahun Dari hari pernikahannya Tetapi Jika mereka itu bertobat kepada Allah SWT Maka dia akan menyelamatkan mereka dari kehancuran itu Lalu Apa yang terjadi kemudian Mirza Ahmad Beg Yang kemudian menikahkan Muhammad di Begum dengan laki-laki lain Sesuai dengan nubuatan wahyu dari Hazrat Mirza Gulam Ahmad tadi Ia menemui ajalnya Direnggut oleh maut 6 bulan setelah pernikahan tersebut Yang mana Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS Di dalam bukunya Aynah Kamalati Islam Pada halaman 573 telah menulis Peringatan kepada Mirza Ahmad Beg Bahwa Musibah terakhir bagimu adalah kematian Engkau tiga tahun Bahkan lebih dekat lagi akan mati Kematian tersebut terjadi Sebagai akibat mulutnya yang lancang Dan pelanggarannya Di dalam wahyu ini dijelaskan Bahwa Mirza Sultan Muhammad Yang disuami dari Muhammad di Begum Akan mati dalam waktu dua tahun Namun Jika Mirza Ahmad Beg Lebih dahulu mati Maka Mirza Sultan Muhammad Akan bertobat Dan nyawanya akan terselamatkan Ada pun kabar gaib tersebut Tentang pernikahan antara Muhammad di Begum Dengan Hazrat Mirza Gulam Ahmad Menjadi batal Namun Kalau di masa hidup Hazrat Mirza Gulam Ahmad Dia mengingkari tobatnya Maka mengenai waktu kematiannya Akan ada ketetapan yang baru Dalam tempo yang sudah ditetapkan Yaitu dua tahun Kematian Mirza Ahmad Beg itu Sangat mempengaruhi anggota keluarga lainnya Maka suami dari Muhammad di Begum Yaitu Sultan Ahmad pun Segera bertobat Dan kembali kepada Allah Maka dengan begitu Kematian yang akan menimpanya pun Dapat terhindarkan Dengan demikian Pernikahan Muhammad di Begum Dengan Hazrat Mirza Gulam Ahmad Tidak terjadi dan batal Hafiz Jamal Ahmad Seorang Mubalik Ahmadiyah Pada suatu kesempatan Mewawancarai Mirza Sultan Muhammad Suami Muhammad di Begum Yang mana hasil wawancara itu Diterbitkan di dalam majalah Al-Fazil 9 sampai 13 Juni 1921 Jadi di masa Sultan Muhammad Masih hidup Jadi ketika ditanya Nubuatan Dari Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS Terkait dengan Pernikahannya Dengan Muhammad di Begum Ia menjawab Mertua saya Mirza Ahmad Beg Menemui ajalnya Sesuai dengan nubuatan itu Namun Allah Yang Maha Perkasa Adalah Maha Pemaaf Dan Maha Pemurah Dan mendengar Permohonan hamba-hambanya Dan mereka Telah dianugrahi Ampunannya Selanjutnya Mirza Sultan Muhammad Ditanya Apakah nubuatan itu Menimbulkan keraguan Di dalam dirinya Ia menjawab Tidak Tidak muncul Di hati saya Sedikitpun keraguan Tentang kebenaran nubuatan itu Saya bersumpah Bahwa keyakinan Dan kepercayaan Yang saya miliki Kepada Hazrat sahib Adalah lebih kuat Daripada kalian Yang telah berbaiat Kepada beliau Kemudian Hafiz Jamal Ahmad Bertanya lagi Kepada beliau Lalu mengapa Anda Waktu itu Tidak berbaiat Kepada Hazrat Mirza Gulam Ahmad Mirza Sultan Muhammad Menjawab Ada alasan lain Berkaitan dengan itu Saya menganggap Jika saya menjelaskan Hal itu sekarang Maka hal ini Bertentangan Dengan Kemaslahatan Jadi Kesimpulan dari nubuatan Wahyu tersebut Itu Sesuai Dengan penjelasan Dari Hazrat Mirza Gulam Ahmad Adalah Setelah wafatnya Mirza Ahmad Dan disusul Dengan pertobatan Muhammad di Begum Beserta suaminya Mirza Sultan Muhammad Maka secara otomatis Pernikahan yang dimintakan Itu menjadi batal Tidak relevan Dan tidak berlaku lagi Di lain pihak Hazrat Mirza Gulam Ahmad Alias Salam Bersabda Dalam maklumat 15 Juli 1888 Bahwa Aku tidak memerlukan Tali hubungan Keluarga ini Allah Ta'ala Telah mencukupi Keperluan-keperluanku Dia telah menganugrahkan Anak-anak Kepadaku Dan Dampak Dari nubuatan Wa'id Atau Kabar gaib Yang bersyarat Itu adalah Allah yang Maha Perkasa Telah memberikan Sejumlah besar Keluarga itu Bergabung Kedalam Jemaat Ahmadiyya Serta Menjadikan mereka Muslim yang Baik dan setia Mirza Muhammad Ishak Beg Putra Dari Muhammad Begum Satu waktu Menuturkan Kesaksiannya Yang dimuat Dalam Majalah Al-Fazl 26 Februari 1923 Yakni Sesuai Dengan nubuatan Itu Kakek saya Mirza Ahmad Beg Wafat Dan seluruh Keluarga saya Yang tersisa Menjadi sangat Ketakutan Dan mereka Cenderung Berubah Yang hal itu Merupakan Satu bukti Yang tak Terbantahkan Yang menjadikan Kebanyakan Dari keluarga itu Bergabung Kedalam Jemaah Ahmadiyya Allah yang Maha Pengampun Dan pemurah Merubah Kemurkaannya Dengan Ampunan Di antara Keluarga Muhammad Begum Yang bergabung Kedalam Jemaah Islam Ahmadiyya Di antaranya Adalah Istri dari Mirza Ahmad Beg Ibunda Dari Muhammad Begum Kemudian Saudara Kandung Perempuan Muhammad Begum Mirza Muhammad Ahsan Beg Menantu Dan keponakan Dari istri Ahmad Beg Kemudian Inayah Begum Saudara Perempuan Dari Muhammad Begum Kemudian Mirza Muhammad Beg Anak Laki-laki Mirza Ahmad Beg Saudara Dari Muhammad Begum Kemudian Mirza Mahmud Beg Cucu Dari Mirza Ahmad Beg Mirza Gul Muhammad Putra Mirza Nizamudin Dan Seluruh Keluarganya Mahmud Mahmud Begum Saudara Perempuan Muhammad Begum Mirza Muhammad Ishak Beg Anak Dari Muhammad Begum Kemudian Istri Mirza Gulam Khadir Kemudian Putri Mirza Nizamudin Dan Seluruh Keluarganya Demikianlah Fakta Sebenarnya Dan Penjelasan Yang terang Dari Nubuatan Yang sering Disalah Artikan Oleh Para Penentang Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Umbuatan Gitu Sampai Tidak 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 Tidak